Kisah terbaik itu bukan berarti indah semua, kayak film India, bagus, cakep-cakep gitu ya, kayak film Korea, demen anak-anak perempuan ya, emak-emak juga demen gitu. Kisah terbaik kata Allah dalam Al-Quran, itu bukan berarti dia kisah yang enak gitu, kisah yang semuanya bagus, gak ada hambatan, gak ada rintangan, gak ada tantangan, Semuanya flat, semuanya nikmat, semuanya nyaman, enggak, justru dibalik kisah terbaik itu Allah memberikan apa? Disinilah ujian-ujian hidup, naik turun, jatuh bangun, terseok-seok, Anda kemudian bangkit, berusaha, dan sukses itulah yang menjadi kisah terbaik di dalam Al-Quran. Makanya kita kalau dapat cerita jangan mau yang enak-enak di Nina Bobokan, semuanya sukses story, kisah sukses, tapi yang gagalnya gak diceritain, Nah itu salah, hati-hati. Anda kalau ingin menularkan kebaikan, kesuksesan kepada anak, itu harus Anda ceritakan. Gimana gagalnya dulu bapakmu ini, gimana ibumu dulu gagal, tapi dibalik itu semua, itu adalah ujian Allah, ayah dan ibumu tidak putus asa dari rahmat Allah, ayah ibumu tidak tenggelam dalam kesedihan, Ayah ibumu mau bangkit, bergerak, berikhtiar, mencari rida Allah yang terbaik, sehingga sampailah sekarang pada posisi titik seperti ini. Nah itu harus seperti itu, itu baru terbaik. Jangan kita cerita kepada anak cucu yang hebat-hebat saja, sukses-suksesnya doang. Terima kasih telah menonton! Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah masih semangat? Masih? Enggak ngantuk? Enak? Enak disitu gak enak disaya Saya dari tadi bawaannya ngantuk aja Habis jalannya jauh Kebetulan supir saya lagi cuti Nemenin ibunya yang sakit di Bandung Dirawat Jadi Saya kebagian nyetir sendiri Kalau nyupir sendiri jalan tol kosong Apalagi panas Bawaannya ngantuk Kenapa ya? Silok mata kita Masya Allah Tapi Alhamdulillah Masih diberikan kesehatan Taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Mari kita bersyukur kepada Allah Dia lah satu-satunya Rob kita Pencipta alam semesta Pencipta langit dan bumi Matahari, bulan, bintang Dan semua benda-benda Yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan Tidak lain dan tidak bukan Untuk melayani Kepentingan dan hajat hidup kita Sebagai manusia Sebagai khalifah di atas muka bumi Allah perjalankan matahari dan bulan Agar Kita memiliki waktu hari 24 jam Agar kita memiliki hari Satu bulan 29 atau 30 hari Allah ciptakan Itu semua untuk Sebagai penanda Waktu bagi kita Untuk memakmurkan bumi Beserta isinya Tetapi Allah juga Menciptakan Tanda-tanda kebesaran itu Dalam rangka kita Beribadah kepada Allah Mereka bertanya Kepadamu wahai Muhammad Untuk apa Bulan-bulan sabit itu Ada Katakanlah wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bulan-bulan sabit itu Adalah untuk Penanda Masuknya Waktu Bulan Berganti Bulan yang baru Untuk mengatur Kehidupan manusia Dan untuk Al-haj Untuk kita Melaksanakan Ibadah haj Maka kita bersyukur Kepada Allah Jalla-jalaluhu Subhanahu wa ta'ala Hari ini kita Bisa duduk Hadir di majlis ilmu Di taman-taman Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun Yang saya lihat Disini Mayoritas Pensiun Udah Masuk Lebih Waktu asal Udah Mau menjelang Maghrib Tapi Saya lihat Semangatnya Luar biasa Jangan Melihat orang Menilai orang Dari umurnya Tampilan Fisiknya Kalau ditanya Bapak-bapak Yang udah tua ini Kalau mau kawin lagi Oh Betul Tapi ibu-ibunya Yang marah Makanya Sengaja Saya Bawakan tema Supaya semangat Biar kagak ngantuk Biar tetap Berjiwa muda Itu temanya Tentang Nabi Yusuf Ibu-ibu Juga senang Kalau dengar Cerita Nabi Yusuf Ya Pernah ketemu Emang Dengar ceritanya Aja demen Dia Membayangkan Laki-laki Yang gagah Ganteng Muda Macer Ya So Apa Ini Laki-laki Yang disamping Aie Bang Udah pada Tua Sahadatnya Udah sahadatnya Udah sahadatnya Bukan NU lagi Persis Faham 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 Kagak Sahadat NU itu Ashadu Allah Ilaha Ibrahim Kalau persis Begini Begini Mohon maaf ya Ini Perumpamaan Peranda ya Udah nyambung Belum Udah loading Belum Oh ya Ada yang loading Ada yang Ada yang Kagak ya Pak Ustadz Saya pengen Sahadat saya Kembali Ke NU Emang Kenapa Selama ini Karena faktor U Jadinya Sahadat saya Persis Pak Ustadz Oh kalau gitu Dateng aja Kemah Erot Ikut terapi Ya Terapi Supaya Seger Supaya Sehat Ya Tapi gampang Buat sehat Begitu Pokoknya Jauhin Gula Diabetes Itu yang bikin Sahadatnya Pada jadi Persis Ya Bapak Ibu Hadirin Hadirin Al-Quran Menggambarkan Kepada kita Begitu Banyak Kisah-kisah Tauladan Kisah-kisah Tentang Para Nabi Dan Rasul Al-Quran Itu Ya Hampir Dua Pertiga Isinya Adalah Kisah Ayat Tentang Hukum Ayat Tentang Aturan Aturan Apakah Keluarga Aturan Bernegara Aturan Sosial Ekonomi Politik Semuanya Enggak Lebih Dari Sepertiga Al-Quran Ya Kalau jumlah Ayat Al-Quran Berapa 6.236 Sepertiganya Berarti Berapa Dua ribuan Itu Kebanyakan Dua Pertiga Al-Quran Ini Isinya Kisah Tersebar Di dalam Surat-surat Makiya Dan Madaniya Bahkan Ketika Di Periode Madinah Allah Perintahkan Nabinya Untuk Membangun Daulah Membangun Sistem Bernegara Yang Baik Aturan Aturan Sosial Ekonomi Politik Pertahanan Ketahanan Negara Yang Baik Itu Tetap Ada Disisipkan Tentang Kisah Kisah Contoh Surat Madaniya Yang Paling Panjang Yang Ada Dalam Quran Apa Namanya Surat Al Bakoro Artinya Sapi Buat Apa Ada Surat Namanya Sapi Dalam Quran Itu Ada Enam Surat Pakai Nama Binatang Satu Surat Al Bakoro Dua Surat Al An'am Tiga Surat An'amal Empat Surat An'ahal Berarti An'ahal Dulu Tadi ya Karena Dia 14 Al Bakoro Al An'am An'ahal An'amal Satu Lagi Al Angkabut Yang Kelima Yang Kenam Surat Al Fil Coba Masih Ingat Halo Waalaikum Ingat Kaga Itu Enam Barusan Ya Surat Sapi Binatang Ternak Lebah Ya Kalau Gak Apal Bahasa Arabnya Indonesia Sapi Ternak Ewan Ternak Lebah Semut Apa lagi Ha Laba 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 Dulu Alang Kabut Baru Semut Itu Surat Al-Baqoro Meskipun Turun Di Madinah Yang Lain Al-An'am Di Mekah An'ahal Di Mekah Kemudian Al-An'amal Di Mekah Al-Angkabut Mekah Al-Fil Mekah Lima Surat Yang Pakai Nama Semut Turun Turunnya Di Mekah Namanya Surat Makiyah Satu Surat Al-Baqoro Turunnya Di Madinah Bicara Tentang Apa Menjadi Khalifah Yang Baik Membangun Umat Yang Kuat Umat Yang Berdaulat Dengan Pijakan Tauhid Yang Kokoh Diceritakanlah Tentang Nabi Adam Khalifah Yang Pertama Yang Bisa Bersukses Bisa Gagal Ini Ceritakan Yang Kedua Kisah Tentang Bani Is Ra'il Ini Contoh Bangsa Yang Gagal Tidak Amanah Menyimpang Dari Ajaran Allah Sehingga Mereka Dilaknat Oleh Allah Ini Gagal Sebagai Khalifah Itu 82 Ayat Di Juz Yang Pertama Itu Bicara Tentang Bani Isra'il Kemudian Yang Ketiga Kisah Tentang Para Nabi Nabi Bani Israel Yang Soleh Ibrahim Ismail Ishaq Ya'kub Yusuf Ada Ringkasannya Di Akhir Juz 1 Surah Al Baqarah Untuk Apa Buat Pelajaran Bagi Umat Islam Wahai Umat Islam Kalau Kamu Ingin Membangun Peradaban Dunia Kalau Kamu Ingin Menegakkan Islam Contoh Kembali Kepada Konsep Khilafah Yang Diberikan Allah Kepada Nabi Adam Dan Kembalilah Kamu Teladani Nabi Nabi Bani Israel Yang Soleh Jangan Kamu Contoh Akhlak Perilaku Tindakannya Bani Israel Yang 82 Ayat Itu Baru Nijus Kedua Surat Al-Baqarah Bicara Banyak Tentang Hukum Pindah Qiblat Perintah Tentang Sedekah Perintah Tentang Haji Umrah Puasa Ramadan Tentang Perkawinan Perceraian Penyusuan Anak Tentang Jihad Fisabilillah Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Setengah Surah Al-Baqarah Itu Isinya Tentang Kisah Itu Madinah Nah Salah Satu Kisah Terbaik Yang Ada Di Dalam Al-Quran Ini Adalah Kisahnya Nabi Yusuf Di dalam Surat Yusuf Ayat 3 Allah Ta'ala Berfirman Nahnuna Kussu Alaika Ahsanal Qasasi Bima Awhayna Ilaika Hada Al-Quran Kami Kata Allah Telah Mengisahkan Menceritakan Kepadamu Wahai Muhammad Sallallahu 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 Ahsanal Qasas Kisah Terbaik Itu Kisah Semua Dalam Quran Semuanya Bagus Baik Indah Pelajarannya Tinggi Hebat Hikmahnya Tapi Di antara Kisah Kisah Yang Bagus Bagus Itu Pelajaran Pelajaran Yang Istimewa Itu Allah Mengatakan Dalam Firmannya Nahnu Nakussu Alaika Ahsanal Qasas Kami Ceritakan Kepadamu Wahai Muhammad Kisah Yang Terbaik Ada Satu Kisah Yang Terbaik Yaitu Kisah Di Dalam Surat Yusuf Ini Bima Awhayna Ilaika Hada Al-Quran Yaitu Yang Tertera Pada Wahyu Yang Kami Turunkan Kepadamu Di Dalam Kitab Suci Al-Quran Inilah Karena Adanya Di Dalam Surat Al-Qasas Ayat Eh Surat Yusuf Ayat Tadi Maka Ayat Ini Menunjukkan Bahwa Kisah Terbaik Itu Adalah Kisah Yang Ada Di Dalam Surat Yusuf Surat Yusuf Ini Turunnya Sekaligus Tidak Sedikit Sedikit Tidak Dicicil Sama Allah Ya Kalau Surat Al-Baqarah Turunnya Dicicil Berbeda Beda Tahun Mulai Dari Tahun Pertama Nabi Hijrah Di Madinah Sampai Nabi Wafat Itu Ada Ayatnya Bertebaran Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat Tentang Perpindahan Arah Qiblat Ada Di Surat Al-Baqarah Itu Tahun Pertama Itu Hijrah Itu Ayat Yang Terakhir Nabi Turun Kepada Nabi Ayat Tentang Pelarangan Ribah Itu Adanya Di Ujung Surat Al-Baqarah Jadi Lengkap Dari Tahun Pertama Hijrah Sampai Tahun Kesepuluh Hijriah Surat Al-Baqarah Ini Turunnya Berangsur Angsur Mencar Mencar Waktunya Tempatnya Peristiwa Peristiwanya Tetapi Surat Yusuf Saudara Kudera Rahmati Allah Allah Turunkan Itu Sekaligus Surat Yang turun Sekaligus Kepada Nabi Gak Banyak Diantaranya Surat Al-Fatihah Itu Turun Sekaligus Kulhu Wallahu Ahad Pasti Sekaligus 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 Kemudian Surat yang Panjang Panjang Seperti Surah Al-An'am Sekaligus 100 100 Berapa tuh 185 Ayat Ya Kalau gak salah Al-An'am Itu Sekaligus Dibawa Turun Oleh Malaikat Jibril Surat Al-An'am Ini Ya Kemudian Yang Turun Turun Membawa Surat Al-An'am Ini Bukan Cuma Malaikat Jibril Aja Diantar Amar Rombongan Malaikat Ribuan Malaikat Turun Bersama Malaikat Jibril Jibril Memberikan Wahyu Surat Al-An'am Kepada Nabi S.A.W. Disaksikan Oleh Ribuan Malaikat Dan Ketika Turun Ke Alam Dunia Malaikat Malaikat Yang Ribuan Itu Mereka Bertasbih Kepada Allah Sehingga Menggetarkan Jagad Arasnya Allah S.W.T Ini Istimulanya Surat Al-An'am Kenapa Para ulama Mengatakan Bahwa Turunnya Surat Al-An'am Ini Sebagai Koreksi Total Revolusi Total Dari Allah Terhadap Jahiliyah Bangsa Kures Bahkan Bukan Hanya Bangsa Kures Jahiliyahnya Seluruh Umat Manusia Allah Ingin Menegaskan Tentang Pentingnya Tauhid Sebagai Pokok Sumber Dari Sistem Kehidupan Manusia Menggantikan Cara Berfikir Jahiliyah Metode Jahiliyah Maka Allah Turunkan Surat Al-An'am Ini Kepada Nabi S.W.T Begitu Gegap Gempita Bergembiranya Ribuan Malaikat Turun Bersama Malaikat Jibrin Untuk Mengantarkan Wahyu Surat Al-An'am Kepada Nabi S.W.T Nah Surat Yang Lain Turun Sekaligus Adalah Surat Yusuf Alhamdulillah Surat Yusuf Ini Kadang Dibaca Kadang Enggak Ya Ya Oi Mbak-embak Baca Surat Yusuf Kalau Nujuh Bulanan Doang Ngapain Lu Tong Baca Surat Yusuf Biar Katanya Anak Lakinya Kalau Anak Laki Lahir Ganteng Ngapain Pok Baca Surat Yusuf Tujuh Bulan Kalau Anak Perempuan Lahir Supaya Apa Cakep Gitu Cakep Kayak Apa Cakep Kayak Bapaknya Iya Emang Anak Perempuan Kan Mirip Mirip Mau Bapak Ya Kalau Bener Itu Anak Ya Kalau Enggak Sama Bapaknya Perempuan Bahaya Itu Pak Hati Ini Dari Mana Anak Jangan Jangan Titipan Orang Bukan Nitip Begitu Naruh Apa Yang Ditipin Atau Baca Surat Maryam Supaya Anak Perempuannya Berakhlak Mulia Seperti Ibunda Maryam Ibunya Nabi Isa Alaihis Alaihis Nah Hadirin Allah Kita Lihat Disini Kenapa Surat Yusuf Kisah Nabi Yusuf Disebut Sebagai Kisah Terbaik Di Antara Ribuan Ayat Al-Quran Yang Isinya Tentang Kisah 4000 Lebih Ayat Al-Quran Itu Isinya Tentang Kisah Kenapa Cuma Surat Yusuf Yang Disebut Oleh Allah Sebagai Surat Terbaik Ya Silahkan Lihat Saya Sudah Bikin Pointers Saya Tidak Mungkin Jelasin Semuanya Ya Tapi Saya Akan Ambil Inti Intinya Ya Karena Ini Panjang Surat Yusuf Subhanallah Fungsinya Untuk Membenarkan Risalah Yang Dibawa Oleh Nabi S.A.W. Untuk Menjadi Petunjuk Dan Rahmat Bagi Orang Orang Beriman Jadi Kisah Quran Itu Buat Jadi Petunjuk Dan Rahmat Jadi Saudara Kalau Gelisah Ya Kalau Bingung Kalau Sedih Ya Utang Belum Kebayar Anak Masih Pada Kerja Eh Masih Pada Kerja Masih Pada Sekolah Tunggakannya Banyak Ya Kebutuhannya Masih Banyak Ya Suami Sudah 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 Dimana ini Ya Anak Baru Masuk Kuliah Yang Atuk Masuk Kuliah Yang Atuk Masuk SMA Satu Masuk SMP buh, bayarannya berapa itu ya dobel-dobel itu jadi sekaligus bayarnya anak muda yang kebingungan sulit cari kerja anak perawan bingung, sulit milih jodohnya, akan begitu ya pemimpin bingung, sulit habis dilantik ya pertama pas dilantik kemarin kan demen, seneng dia, betul lihat pelantikan presiden semangat kan saudara-saudara saudara punya saudara terusnya apaan tuh kita harus berantas korupsi, ya habis itu dia masuk kamar di istana, pusing juga, utang banyak manat ini ini ngurus negara besar begini, Masya Allah kelihatannya aja gampang ngomongnya kelihatannya tegar semangat, masuk kamar mamewek jadi presiden nah iya nangis pak ya memang enak kelihatannya ada kekuasaan di tangan bisa tunjuk orang perintah orang begini-begini iya jangan salah itu beban yang dipundak presiden itu lebih berat dari gunung itu ya udah gitu jomblo lagi kan repot itu ya kita doakan mudah-mudahan ya cepat dah rujuk ya balik sama bininya insya amin ya rabbal alam pemimpin bingung sedih menghadapi masalah-masalah yang ditanggung di bandi pundaknya berat kata para ulama kalau ada orang sedih galau ya merasa berat menghadapi situasi hidup bacalah surat Yusuf baca surat Yusuf ini obat yang paling keren obat yang paling mujarab yang udah terbukti diamalkan oleh baginda Rasul s.a.w obat ini ngefek ya kalau kata iklan trust me it works wow percaya deh pokoknya ini obat keren mujarab bekerja dengan baik itu sudah dibuktikan oleh Nabi s.a.w Nabi ketika masa-masa sulit di Mekah ya setelah peristiwa Syib Mekah di embargo tiga tahun di blokade ekonomi kaum muslimin tiga tahun di Mekah setelah tahun kesedihan Nabi ditinggal oleh siapa Khadijah dan Abu Talib setelah Nabi s.a.w dilempari dengan batu diusir dari Taif kemudian beliau Isra Mi'arat belum beres sedihnya itu diancam oleh para penduduk Mekah untuk dibunuh bagaimana ini menghadapi situasi yang berat ini bagaimana memikirkan nasib masa depan Islam Nabi gak mikirin nasib keluarganya bahkan keluarganya itu siap untuk berkorban bagi Rasulullah s.a.w Khadijah wanita kaya janda kaya pengusaha hebat luar biasa habis harta kekayaannya buat apa? buat nyumbang untuk dakwah buat menghidupi Rasul s.a.w buat menghidupi umat Nabi yang apa? mustadhafi ya sebab Nabi dulu sebelum jadi Rasul kan pedagang duitnya banyak ya hartanya hartanya banyak tapi setelah jadi Rasul beliau gak jadi pedagang lagi kenapa? bukannya malas Nabi kerja yang ada Nabi itu diboykot mau kerja bagaimana? mau buka usaha bagaimana? orang diboykot gak boleh yang kedua Nabi s.a.w tidak menjadi pedagang setelah beliau diangkat menjadi Rasul untuk membuktikan kebenaran risalahnya bahwa risalah yang diperjuangkan oleh Nabi bukan untuk kepentingan untuk mencari kekayaan dan popularitas beliau dia tinggalkan semua urusan-urusan perkara dunia hanya untuk apa? mengabdi untuk mendakwahkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia walaupun tantangannya hebat walaupun diintimidasi walaupun di teror walaupun diboykot oleh penduduk Mekah dan seluruh Jazira Arab beliau tetap berdakwah di jalan Allah s.w.t kalau pengen enak Nabi Muhammad itu ngapain capek-capek dagang sudah sukses bini sudah kaya anaknya cakep-cakep besannya tahu besannya Nabi besannya Nabi itu pembesar-pembesar Mekah Zainab Umukulsum itu suaminya itu anak-anak konglomerat kalau Nabi pensiun pun enak sudah dapat duit kapan saja mau kapan saja mau kemana saja dia bisa sudah 40 tahun umurnya di puncak karirnya beliau diperintahkan oleh Allah untuk apa ya'i wal mudathir kum fa'andir warabbaka fakabbir wahai orang yang berselimut wahai Muhammad s.w.t bangunlah bangkitlah berikan peringatan dan agungkan nama Tuhanmu yaitu Allah s.w.t kalau mau hidup enak beliau bisa tinggalkan dakwah ini tapi dia mengambil resiko yang besar resiko dimusuhi oleh teman resiko dimusuhi oleh keluarga resiko dimusuhi oleh penduduk Mekah ketika masa-masa sulit itu Allah turunkan surat Yusuf kepada Nabi S.A.W. dan setelah dibaca oleh Nabi setelah direnungi diamalkan isinya oleh Nabi S.A.W. maka bangkitlah semangat perjuangan Rasulullah Muhammad s.a.w.t sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam surat S.A.W. untuk apa Allah turunkan surat kisah-kisah ini kisah Yusuf buat apa diturunkan pada Nabi diantara hikmahnya adalah untuk meneguhkan hatimu wahai Muhammad engkau akan diusir oleh penduduk Mekah sebagaimana Yusuf terusir dari rumah dan negeri kelahirannya siapa yang mengusirmu wahai Muhammad keluargamu sendiri Abu Lahab keluarganya iya kan Abu Jahal Okbah Al-Walid Min Mughira dan seterusnya dan seterusnya itu semua masih keluarga kerabat keluarga besarnya Quresh masih kerabat dekatnya Bani Hashim meskipun berbeda klan tapi mereka sama-sama keturunan Quresh keturunan Nabi Ismail alaihissalam ya mereka yang mengusir kamu sama seperti Yusuf keluar dari Baitul Maqdis dari negeri Palestina dia terusir dari rumah tanah kelahirannya siapa yang usir saudara-saudara ya Uktulu Yusuf awitrahu wa ardan bunuhlah Yusuf itu atau benamkan dia tanam dia hidup-hidup di dalam tanah tapi kemudian mereka bersepakat walqawhu fi gaya batil jubbi yaltaqid hu ba'bussayyara mereka sepakat untuk apa melemparkan Yusuf ke dalam sumur tapi kemudian Allah selamatkan Nabi Yusuf dengan apa dia diambil diangkat dari dasar sumur oleh kafilah dagat kemudian dibawa ke negeri Mesir dijual sebagai budak dari sumur dia diangkat dari sumur ini kan permukaannya dalam apalagi di daerah gurun Palestina Mesir itu kan apa daerah gurun pasir kalau bikin sumur nyari air supaya dapat itu gali sumur itu dalam gak kayak di kita di Ciputat di Seruak berapa meter sini sumur dalam juga karena udah lain cuacanya ini tanah kita udah banyak disedot airnya kalau jaman dulu 5 meter udah keluar air rumah saya dulu padahal di tengah kota tengah kota namanya kota tua udah udah deket laut udah deket ancol deket pelabuhan senda kelapa itu air sumur itu cuma 5 meter airnya bening dari bawah keluar air kalau musim hujan kita talangin tadah hujannya juga di sumur jadi nyerok air gampang aja air dipakai buat mandi buat MCK buat masak juga minum kita dari situ cuma dimasak aja kalau di gurun itu berapa itu berapa dalam sumur itu digali maka dari sumur diangkat kemudian dibawa ke negeri mesir diperjual belikan dia sebagai budak dan dibeli oleh seorang istri pembesar mesir lalu kemudian akhirnya dia tinggal dimana di istana pembesar negeri mesir itu diangkat derajatnya oleh Allah sebagaimana Nabi Yusuf satu saat nanti dia akan bertemu kembali dengan keluarganya dengan ayahnya dia akan dipersatukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan saudara-saudaranya dan dia akan kembali ke Baitul Magdis bahkan tidak kembali keluarganya yang diboyong dari Palestina ke negeri Mesir tinggal disana karena Yusuf itu diangkat menjadi seorang perdana menteri setelah usianya dewasa 40 tahun maka seperti itu pula perjuangan Nabi S.A.W. setelah terusir hijrah dari Mekah ke Madinah maka kemudian Allah memberikan kekuatan dan kemenangan kepada Nabi S.A.W. kembali ke kota Mekah beliau menjadi apa pemenang beliau menaklukkan kota Mekah dengan 10 ribu pasukannya masuk dari empat penjuru kota Mekah masuk ke Masjidil Haram tidak ada pertumpahan darah dan semua kesalahan orang-orang Mekah itu semua dimaafkan oleh Nabi S.A.W. La tathriba alaikum ya kalian sudah bebas kalian tidak akan aku balas dendam sama itu ucapan juga yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihis alaihis salam la tathriba alaikum ya ya firullah huli Allah mengampuni saya apa ibadah rahmat Allah setelah Nabi Yusuf diangkat jadi anak tinggal di istana dimuliakan oleh istri pembesar Mesir istri pembesar Mesir ini ngomong kepada suaminya mudah-mudahan anak ini bermanfaat buat kita membantu kita atau kita angkat saja dia sebagai anak di dalam rumah kita maka dia dimuliakan setelah kecil setelah remaja beranjak menjadi dewasa mulailah Yusuf muda ini pemuda Yusuf ini tampil sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran menarik perhatian kaum wanita karena karena perawakannya karena parasnya karena apa daya tariknya daya tarik laki-laki itu bagi perempuan ini apa apa bu ibu tertarik sama laki-laki itu apa tertariknya apa apa karena fisiknya enggak Pak Ustadz fisik bisa tua karena kerjanya enggak kerja bisa pensiun terus karena apanya orang tuanya garis keturunannya ya garis keturunan cuma sampai di dunia sampai kubur udah jadi bin Anu bin Fulan bin Fulan nasabnya udah enggak ada lagi disebut terus apa ya tertariknya Anu Pak Ustadz ya karena masih ada isi dompetnya ya ada uang abang disayang enggak ada uang abangnya ditendam ya mauzubillah min kalau Nabi Yusuf ini daya tariknya apa dia punya harisma kecerdasan ya jadi istri pembesar mesir ini dia orang pintar cerdas intelektual istri pembesar mesir ini dia tertarik kepada Yusuf itu bukan hanya ketampanannya tapi karena dia melihat perilaku Yusuf ya ketampanan Yusuf iya kegagahan fisiknya iya karismanya iya dan kecerdasan makanya orang-orang anak orang-orang perempuan zaman sekarang kenapa suka ya itu sama laki-laki padahal ganteng enggak ya perawakan fisik biasa-biasa aja kenapa dua kuncinya satu ada laki-laki itu seksi dilihat oleh perempuan itu karena apa karena kecerdasannya yang kedua karena kantongnya itu yang bikin seksi laki-laki di mata perempuan ya ya gak perlu ganteng-ganteng gak perlu ototnya kekar-kekar malah perempuan mah katanya geli jijik katanya ngeliat badan laki-laki yang berotot demennya sama yang mana sama yang one pack bukan six pack ya kalau ada gendut demen tuh ya jangan lihat saya ya bahaya jadi Bapak bin Rahmatiyallah itu semua dapat tinggal di dalam istana pembesar negeri Mesir kemudian apa ini yang membuat hati istri pembesar Mesir ini tertarik ada mahmid kuat kemudian dia mengajak Yusuf untuk berbuat sesuatu yang di luar kehendak Nabi Yusuf alaihi salam dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran walakad hammat bihi wahamma biha lawla arra'a burhana rabbih kathalika linasrifa anhus su'awal fahsha' innahu min ibadinal mukhlasi sebenarnya Yusuf itu tertarik juga cuma tertariknya Nabi Yusuf ini bukan karena sahwat bukan karena nafsu ya karena naluri aja ya karena saatap serumah ya waktu itu mungkin belum ada syariat ya menutup aurat syariat pakai pakaian yang menutup aurat seperti diatur dalam syariat Islam tidak ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan ya dengan yang bukan muhrim karena syariat masa dulu kan kita gak tahu seperti apa syariatnya Nabi Yusuf ini ya Nabi Yusuf kan bukan bukan pembawa syariat sebenarnya yang bawa syariat itu Nabi Musa alaihis alaihis sala ya makanya dikenal syariat Musa Taurat itu kalau Nabi Yusuf mendapatkan apa wahyu berupa suhuf sama dengan Nabi Ibrahim sama dengan Ismail sama dengan Ishaq Ya'kum itu gak membawa syariat dia membawa pahikmah wisdom kebijaksanaan ilmu ya bukan syariat maka kita gak tahu kondisi seperti itu zaman dulu maka inilah yang membuat tergerak sebagai laki-laki normal sebagai perempuan yang normal sementara suaminya sudah tua sahadatnya ya udah loyok gitu ya kemudian sub jarum super jarang di rumah suka pergi gak tahu perginya sama siapa ya makanya tinggal berdua aja ini ya dibilang nenek-nenek bukan dibilang perawan juga bukan tinggal dia serumah sama laki-laki yang tampan laki-laki cerdas gagah wah udah bagaimana lagi ini maka Allah menggambarkan ketertarikan istri pembesar mesri itu kepada Yusuf lebih kuat daripada ketertarikan Yusuf kepada kepada dia tetapi kemudian apa Allah selamatkan Nabi Yusuf ini bedanya kita sama Nabi Yusuf ya kalau kita kita ini ngejar maksiat ya gak ini maksiat jauh kita kejar ada konser apa kita datengin berapa ongkos tiketnya kita keluarin sejuta dua juta hayo hajar ya mau ngeliat apa ngeliat cewek goyang sawera ya nah itu maksiat kita ngejar padahal keluar ongkos ya padahal keluar biaya maksiat keluar biaya kita kejar kalau yang ibadah ya gratis gampang gak pake biaya tinggal duduk tindal zikir tinggal sholat masih males ya denger majlis taklim alergi ngapain duduk disitu duduk sama emak-emak aki-aki pada bongkok katanya gue masih muda gengsi ya yang begitu kan banyak ya banyak yang mikir begitu pengajian majlis taklim buat pensiunan aja yang muda-muda mentar nikmati hidup dulu katanya ya kan begitu cara berpikir orang sekarang makanya majlis taklim ya isinya orang lansia ya kebanyakan walaupun ada juga yang masih muda ya itu kenapa karena mindsetnya salah keliru maka kita mohon petunjuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal salallahu ala muhammad salallahu alaih wasallam salallahu ala muhammad salallahu alaih wasallam salallahu alaih wasallam salallahu alaih wasallam salallahu ala muhammad salallahu alaih wasallam Allahumma salallahu alaih wasallam salallahu alaih wasallam jadi perjalanan hidup Nabi Yusuf ini gak flat gak datar gak juga menanjak terus tapi apa naik turun tadi ada bersama keluarganya bapaknya disayang oleh Nabi Yaakob akhirnya apa turun jatuh ke sumur terhina dari sumur kehinaan Allah angkat lagi Nabi Yusuf ke atas tinggal di istana enak gak enak eh tapi ketemu sama satu makhluk yang bikin masalah ya wa rawadat hu'an nafsihi fasta'asam menggoda merayu menjebak Yusuf alaih wasallam ya wa ghalakatil abuab dikunci semua pintu rumahnya pintunya dikunci kuncinya dia umpetin woy Masya Allah wa kalat haitalak berkatalah perempuan ini sayang perempuannya kagak ngaca perawan kagak nenek-nenek kagak eh mau njebak Yusuf yang masih muda wa kalat haitalak sini dong Yusuf ya merayu-rayu dia mendesah-desah na'udzubillah nah ini bedanya kita dengan Yusuf apa kalau kita mengejar maksiat ya dan maksiat itu gak ada habisnya seperti kita minum air yang gak ada habisnya terus merasa kehausan ya terus kita ingin mencari dunia kata Nabi SAW anak Adam itu gak bakal puas dia mengumbar syahwatnya mencari memenuhi kebutuhan dunianya sampai dia masuk ke dalam tanah dikumpulin apa emas kumpul semuanya dikumpulin harta dikumpulin kalau kena kasus hukum juga gampang tinggal bawa duit 920 miliar plus 51 kilogram emas beres bebas ponis alaikum itu kerjaan manusia kerjaan manusia nasi dimakan besi juga dimakan semen juga ditelen ya tembaga digragotin batu bara yang panas habis sama dia itulah manusia alhaqumut takathur hatta zur tumur makabir gak puas mulut manusia kalau punya satu dua mulut dipenuhin dia gak akan pernah merasa puas sampai nanti dia baru diam berhenti kalau dia sudah ada dimana di dalam kubur itu manusia kita umumnya seperti itu tapi kalau Nabi Yusuf maksiat yang ngejar dia maksiat yang ngejar Nabi Yusuf perempuan yang ngejar dia semua fasilitas mengejar Nabi Yusuf tapi Nabi Yusuf apa dia menahan dirinya dari godaan dengan demikianlah apa kata Allah kami menghalangi Yusuf dari perbuatan keji ya kami menghalangi linasrifahu anisu jadi yang dihalangi oleh Allah dicegah oleh Allah Yusuf dicegah ya oleh Allah untuk tidak mendekati maksiat kenapa karena maksiatnya yang ngejar maka Allah halangi maksiat itu untuk mengejar Nabi Yusuf alaihi salam kalau kita sebaliknya karena kita yang mendekati mengejar kemaksiatan maka yang terjadi apa ya kalau Allah Nabi Yusuf itu ya yang dihalangi oleh Allah adalah maksiatnya supaya tidak dekat-dekat sama Nabi Yusuf ya itu dicegah oleh Allah maksiat itu supaya jangan mendekat kepada Yusuf kalau kita apa kita ini yang dicegah oleh Allah dari mendekati apa maksiat kenapa karena kita maunya dekat sama maksiat ini kehebatan ayat Al-Quran menggambarkan bagaimana sosok kepribadian Nabi Yusuf alaihis akhirnya terkuat ketahuan sama Tuhannya dibuka pintunya dia punya kunci serb kan ya bapak kalau keluar pergi kerja bawa kunci sendiri gak kunci rumah apa satu aja kuncinya ditaruh di rumah kira-kira bagaimana bawa kan satu bunci rumah tempel atau ditaruh yang satu dibawa kita pulang tinggal buka datang majikannya datang tuannya pembesar Mesir nah dalam keadaan apa nah ini kejar-kejaran maka Allah selamatkan Nabi Yusuf diperlihatkan tanda bahwa beliau itu ya bebas dari tuduhan tidak berselingkuh tidak mengejar si wanita itu tetapi beliau yang dikejar apa buktinya buktinya dari posisi baju mana yang robek di depan atau belakang itu menandakan Yusuf adalah orang yang ju jur ya ternyata bajunya yang sobek mana di belakang berarti apa dia yang dikejar sampai bajunya sobek kalau baju Yusuf yang sobek itu di depan nah itu artinya Yusuf gak jujur dia yang ngejar-ngejar perempuan perempuan itu yang meronta-ronta dan menyobek baju depannya Yusuf itu gampang pembuktian terbalik namanya jadi kalau KPK bingung mau cari alasan dalilnya mana pembuktian terbalik nah itu aja pakai bajunya Nabi Yusuf pembuktian terbalik itu namanya dalam hukum selamat tapi karena untuk apa menjaga kehormatan keluarga yang berpengaruh keluarga yang terhormat ini akhirnya diminta Yusuf ini untuk apa ngalah masuk penjara ya seolah-olah dia yang salah istrinya benar ya ini kriminal itu kan zaman sekarang kan begitu yang salah bisa dibikin benar yang benar dibikin salah hukum diacak-acak dibolak-balik itu sudah terjadi di zaman dulu dan akan terus berulang maka Nabi Yusuf mengatakan apa dengan penuh kelegaan hati dengan penuh tawakal kepada Allah ridha kepada keputusan Allah Nabi Yusuf mengatakan Ya Allah penjara ini lebih aku senangi lebih aku sukai daripada apa mereka yang apa yang mereka tawarkan untuk saya saya disuruh tutup mulut saya disuruh untuk tidak mengungkapkan kebenaran saya diancam begini begini ya daripada saya mengatakan yang tidak benar daripada saya bersaksi palsu maka lebih baik gak apa-apa saya dihukum saya terima masuk ke dalam penjara tapi dari penjara itulah yang membuka jalan Nabi Yusuf untuk mendapatkan kemuliaan derajat dari Allah subhanahu wata'an jadi istana turun lagi ke penjara ya turun derajat menanggung rasa malu menanggung tuduhan dari orang tidak ada pengadilan tidak ada pembuktian pembuktiannya udah terjadi disitu di rumah itu udah dibuktikan yang benar Yusuf yang salah istrinya tapi karena untuk menjaga image menjaga kehormatan maka Yusuf yang dikorbankan ini kan pelajaran semua kehidupan kita kan model seperti itu banyak makanya Allah mengatakan Ahsanal Kosos kisah terbaik kisah terbaik itu bukan berarti indah semua kayak film India bagus itu cakep-cakep gitu ya kayak film Korea demen anak-anak perempuan ya emak-emak juga demen gitu Netflix ditonton ya apalagi Netflix sekarang didominasi Korea sampai iklan iklan kosmetik sekarang sampai baju iklan orang Korea lah kata gua apa bagusnya itu ya lah kalau cowok Korea kan udah kayak cewek itu ya gemulainya ya bibirnya dibikin kayak apa hidungnya dibikin macem-macem kayak perempuan ya itu kisah terbaik kata Allah dalam Al-Quran itu bukan berarti dia kisah yang enak gitu kisah yang semuanya bagus gak ada hambatan gak ada rintangan gak ada tantangan semuanya flat semuanya nikmat semuanya nyaman enggak justru dibalik kisah terbaik itu Allah memberikan apa disinilah ujian-ujian hidup naik turun jatuh bangun terseok-seok anda kemudian bangkit berusaha dan sukses itulah menjadi kisah terbaik di dalam Al-Quran makanya kita kalau dapat cerita jangan mau yang enak-enak dininabobokan semuanya sukses story kisah sukses tapi yang gagalnya gak diceritain nah itu salah hati-hati anda kalau ingin menularkan kebaikan kesuksesan kepada anak itu harus anda ceritakan gimana gagalnya dulu bapakmu ini gimana ibumu dulu gagal ya tapi dibalik itu semua itu adalah ujian Allah ayah dan ibumu tidak putus asa dari rahmat Allah ayah ibumu tidak tenggelam dalam kesedihan ayah ibumu mau bangkit bergerak berikhtiar mencari rida Allah yang terbaik sehingga sampailah sekarang pada posisi titik seperti ini nah itu harus seperti itu itu baru terbaik jangan kita cerita kepada anak cucu yang hebat-hebat aja sukses-suksesnya doang ya maka ini ahsan al-kosos itu semua hikmah semua itu yang dialami oleh Nabi Yusuf itulah yang dialami oleh kita dalam apa masalah ekonomi masalah sosial masalah politik masalah hukum ada mafia mafianya ya mafia dalam keluarga ada gak ada rebutan harta waris itu itu mafia juga dalam keluarga ada itu kayak kisahnya saudara Nabi Yusuf itu mafia jahat semua itu 12 anak Nabi Yaakob 2 yang baik 10 jahat 10 itulah yang bersekongkol untuk membunuh Nabi Yusuf dan menjerumuskan di dalam sumur ini mafia dalam keluarga ada mafia dalam istana ada gak ada tadi mulai dari perempuan istri pembesar Mesir ya kemudian ada apa pengaruh terhadap penegak hukum ya gak usah ada pengadilan langsung aja dimasukin ke penjara kan gitu ini mafia hukum ini itu pelajaran-pelajaran semua untuk apa kebaikan kita untuk apa menjadi pelajaran menjadi rahmat turunnya rahmat Allah bagi orang-orang yang beri beriman dari situ apa dari masalah pribadi dari masalah keluarga menghadapi masalah hukum ketidakadilan hukum ada mafia hukum Nabi Yusuf di dalam penjara apa berda'wah Alhamdulillah dia berda'wah dia perkenalkan apa itu tauhid dia kenalin apa itu Allah bagaimana kita mesti menyembah Allah padahal masyarakat Musir itu semuanya waktu itu menyembah berhala patung musrik tapi dikenalkan oleh Nabi Yusuf apa itu tauhid ini pengenalan tauhid pertama di dalam penjara maka ketemu dengan apa dengan narapidana baru penghuni penjara yang baru apa ternyata dia pelayan raja pelayan istana satu yang suka bikin masak makanan raja yang satu yang bikin minuman raja beda resep makanan sama minuman beda yang menghidangkan juga beda ini dua-duanya masuk penjara kenapa ada tuduhan mereka inilah yang ingin meracuni raja Mesir maka dengan izin Allah Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi daripada dua orang narapidana ini yang satu begini yang satu begini mimpi kemudian mimpinya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf lalu kemudian terbukti apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf terbukti benar di pengadilan ternyata yang salah dihukum mati adalah si pelayan yang bagian ini itu terbukti ada dalam ayat-ayatnya dalam surat Yusuf dari situlah kemudian yang terbukti bebas biar kembali ke istana padahal Nabi Yusuf sudah berpesan eh kalau kamu sudah masuk istana lagi selamat dari eksekusi kasih tahu saya informasikan saya ini punya masalah hukum saya ini pengen dibebaskan karena saya dizalimi eh yang tinggal balik ke istana lupa ya itu kebanyakan orang kan kalau lagi susah ingat sama teman ya ingatnya apa pengen minjem seratus nelfon nangis-nangis uh uh aduh kekurangan uang orang tua gak bisa kerja sakit-sakitan saya kondisi begini-begini ah ya ingat sama teman baik omongannya sama teman tapi kalau udah diberikan nikmat lupa sama teman itu yang jadi nah Al-Quran mengatakan apa fa'ansahus syaitan ya dia si pelayan raja yang selamat ini itu dibikin apa dibikin lupa sama setan ya tapi kemudian ingat kejadian ingat kepada siapa Nabi Yusuf ini karena ada kabar mimpi raja yang mengguncang istan mimpi raja nyaba ketemu tujuh ekor sapi yang kurus-kurus memakan sapi yang gemuk ketemu melihat tujuh tangkai bulir padi yang besar-besar disampingnya ada tujuh tangkai padi yang kurus kering maka bingung dia ini apa mimpinya lalu dikeluarkanlah sayembara raja untuk menafsirkan mimpi lalu si pelayan raja yang selamat dari penjara itu dia baru mengabarkan raja tuan raja saya punya teman di dalam penjara dulu hebat dia bisa nakwilin mimpi saya dan terbukti oh keluarin dia saya mau wawancara saya mau dia datang kemarin itu dia dalam surat Yusuf dikatakan datangkan bawa keluarkan Yusuf ini dari penjaranya aku ingin dia mendekat kepadaku diadakan fit and proper test ditanya ini itu apa masalah hukumnya lalu kemudian tolong kamu takwilkan mimpi saya setelah mentakwilkan mimpi raja maka raja ini kemudian menerima dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf hari ini engkau wahai Yusuf engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi saya dan engkau orang yang dipercaya oleh saya apa jabatannya belum jelas baru diangkat baru dikasih statement kamu akan mendapatkan kedudukan khusus jadi staff khusus saya jadi pembantu khusus saya untuk menangani masalah-masalah kenegaraan tantangan-tantangan besar belum ada jabatannya ya belum disebut tapi Nabi Yusuf walaupun belum disebut jabatannya dia sabar dia gak nyari-nyari jabatan gak kayak kita sekarang kasakusuk mau ada pengumuman kabinet bikin dulu kartu anggota partai ya kan ada yang begitu ada gue tau sebelum ada pelantikan presiden baru dia bikin manufra ini 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 wah biar dilirik ya begitu Pak yang sekarang Nabi Yusuf ini gak langsung ditempat dibilang begitu gunakan apa Yusuf baru mengajukan usulan kalau baginda raja percaya sama saya baginda raja menempatkan saya dalam kedudukan yang tertinggi apa Nabi Yusuf bilang setelah itu ayatnya jadikan saya yang bertanggung jawab untuk perbendaharaan negara karena saya adalah orang yang berkomitmen menjaga aset negara dan saya memiliki ilmu yang kuat untuk memanage negara ini supaya tidak krisis maka selamatlah negeri Mesir terbukti 7 tahun menghadapi masa kejayaan panen besar lalu kemudian menerapkan strategi menghadapi krisis ekonomi seperti yang disampaikan oleh Nabi Yusuf harus ada saving harus ada nambung harus ada penghematan harus ada pengetatan anggaran harus ini harus itu jangan malah anggaran bo cor jangan malah anggaran dibikin proyek gede-gede ngutang banyak nah itu gak boleh kita krisis kok dunia ini sedang krisis jangan malah kita ya sok-sokan gitu ya mercusuar ini kita harus apa terapkan apa yang disampaikan Nabi Yusuf makanya Al-Quran mengatakan inilah kisah terbaik Ahsanal Qasos ada masalah keluarga ada masalah cinta ada masalah kekuasaan dan itu semua dijalani oleh Nabi Yusuf dilewati dengan baik dan beliau lulus dari ujian-ujian kehidupan itu maka kata para ulama kalau kamu susah sulit hidupnya sedih galau baca surat Yusuf ini tadaburi surat Yusuf ini dengan baik pahami dengan baik maka nanti setelah kamu membaca keluar bacaan dari surat Yusuf ini hatimu akan menjadi lega hati dan fikiranmu menjadi lapang hati dan fikiranmu akan optimis terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan semua kesulitan-kesulitan yang besar itu beban-beban yang berat itu akan menjadi kecil dan ringan kita rasakan amin ya rabbal alamin demikian materi yang dapat saya sampaikan ya saya gak uraikan satu-satu sesuai slide di belakang kepanjangan tapi tentang apa pembangunan tentang leadership ini sudah saya buatkan juga video kajiannya silahkan di lihat di channel youtube saya ya like share and subscribe oke terima kasih demikian saya kembalikan pada saudara moderator buah acara tentang jumlah ayat Al-Quran ya 6.236 atau 6.666 ya angka 6666 itu itu angka populer ya dan saya teliti pernyataan ulama ahli Al-Quran yang menekuni ilmu tentang hitungan ayat Al-Quran itu gak ada angka ini jadi angka ini seperti diada-adakan ya tidak valid lah kalaupun karena di kitab-kitab Ulumul Quran saya gak pernah nemukan angka 6.666 itu satu kalaupun iya ada yang mengatakan walaupun saya belum ketemu tapi Husnuzon ada yang mengatakan begitu ya sementara yang masyur yang masyur itu apa 6.236 ayat itu yang mutafak ale disepakati oleh seluruh ulama jumlahnya 6.236 itu jumlah minimal ayat jadi minimalnya segitu kenapa saya katakan minimal apakah ada yang maksimal bukan berarti ada ayat yang berkurang atau yang lebih enggak tapi yang disepakati oleh ulama itu jumlah ayatnya 6.236 kalau ada hitungan lain misalnya 6.300 sekian ada yang bilang 6.400 sekian ya ada yang lebih ada yang sedikit tapi lebihnya itu karena meskipun dia katakan lah katakan ada yang mengatakan 6.666 berarti kan bedanya disitu angkanya 430 ayat 666 dikurang 6236 itu dapat angka 430 ayat apakah ini menunjukkan ayat Quran berkurang enggak apakah itu yang 666 menunjukkan Al-Quran itu ada kelebihan enggak itu terjadi perbedaan hitungan ayat itu karena perbedaan ilmu ad-dul ayat jadi ilmu menghitung ayat ini ayatnya dihitung satu apa dua apa tiga meskipun satu kalimat itu ada ilmunya ada perbedaannya dari ulama ada hitungan ulama maki madani syami dan basri dari basrah jadi ada 4 metode menghitung ayat metode makkah ulama-ulama makkah metode ulama madinah metode ulama syam dan metode ulama basrah di irab nah karena ada perbedaan 4 metode ini maka itu penghitungan satu ayat itu bisa berbeda-beda antara 4 metode ini tapi isinya sama enggak ada yang kurang enggak ada yang lebih kalau diperhatikan semua mushaf yang dipakai oleh 7 kiraat yang mutawatir baik yang ada di basrah di di syam di makkah di madinah di aman di mesir dan mana-mana dulu ketika usman bin afan mengirim salinan 7 mushaf dari salinan mushaf al-imam yang dikodifikasi di masa usman bin afan itu isinya kontennya sama plak plak enggak ada bedanya dari awal surat fatihah sampai surat anas cuma yang berbeda cara menghitungnya sehingga ketemulah angka oh menurut ulama ini alih mazhabnya ini itu ketemu angkanya 6.300 sekian 6.250 sekian gitu misalnya itu begitu jadi perbedaan itu ada ya nah kemudian yang terakhir ya ini waktu zuhurnya sekarang memang lebih cepat ya saya lupa waktu kalau udah ngomong ya biasa gitu ya tapi ya kita masih ustadz aja bukan presiden kalau presiden enggak apa-apa wajar kelamaan ngomong ya itu nah ini yang ngelantar angka yahud wal nasora itu siapa apakah yahudi itu bani israel yang hanya ada di jaman dulu ya di jaman nabi musha nabi isha atau dia yahudi ini ya termasuk di jaman kita sekarang ya jadi kata yahudi ini pak perlu kita bedakan dari istilah bani israel bani israel itu keturunan anak cucunya nabi yaqob ada 12 suku nah itu disebut dengan bani israel karena yaqob itu gelarnya israel hamba pilihan al Allah bani berarti anak-anak keturunannya itulah bani israel 12 suku di bani israel nah itu masih umum cakupannya ada yang beriman ada yang kafir ada yang soleh ada yang ahli maksiat itu bani israel umum tapi kalau sudah berbicara tentang kekufuran bani israel kejahatan bani israel penyimpangan bani israel itu kategorinya dimasukkan dalam istilah al-yahud yahudi ya maka saya sering mengistilahkannya yahudi itu adalah orang-orang kafir dari bani israel yang sudah menolak risalah nabi isa ditolak sama mereka berarti mereka kafir risalah nabi muhammad ditolak sama bani israel mereka kafir juga double kafirnya cuma percaya kepada nabimu nabi musa padahal dalam islam harus wajib menerima dan percaya kepada semua nabi dan rasul itu ya demikian wawalam israel selamat menikmati yang terbaru dari ustaz tamis alim buku runtuhkan zionis rebut baitul makdis buku yang siap membuka cakrawala fikiran dan batin sahabat sudah bisa dipesan sekarang juga hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran badai al-akso 7 oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya melainkan juga dalam menyadarkan dunia islam terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan diktiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid palestina tak sekedar memberikan informasi membeberkan fakta atau data kepada halayah di Indonesia buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana betapapun kita berada jauh dari Al-Quds melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina dapatkan buku runtuhkan zionis rebut Baitul Maktis segera selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati